Cakir juga sempat menjadi wasit di pertandingan MU melawan Benfica pada penyisihan fase grup C, Liga Champions 2011 hingga 2012. Dan pada duel itu, Wayne Rooney dan kawan-kawan gagal memetik poin sempurna. Mereka hanya mampu bermain imbang 2-2. Salah satu fans sepak bola ini sepertinya bakal menjadi musuh utama bagi para pemain di ajang Piala Dunia. Fans yang belum diketahui namanya ini dianggap pembawa sial karena membuat empat pemain gagal berlaga di Piala Dunia 2014. Ia diketahui mengajak berfoto selfie dengan empat pemain sebelum Piala Dunia 2014 diberhasil digelar. Empat pesepak bola ini adalah Marcos Reus, Frank Ribéry, Lucas Moura, dan Samir Nasri. Seperti diketahui, keempatnya harus mengubur mimpi mereka tampil di turnamen sepak bola terbesar dunia itu. Ribéry dan Reus harus absen hanya beberapa hari sebelum Piala Dunia digelar. Reus mengalami cedera dan harus absen setidaknya tiga bulan setelah memperkuat Jerman di laga pemanasan jelang Piala Dunia. Sedangkan Ribéry, kondisinya ternyata tak cukup fit untuk turnamen di Brazil ini. Nasib Nasri lebih tragis. Namanya bahkan tak dipanggil oleh pelatih timnas Perancis, Didier Deschamps, pun dengan Lucas Moura. Namanya juga tak masuk dalam daftar 23 pemain berhasil untuk Piala Dunia 2014. Melihat kondisi ini, bila para pemain bertemu fans ini dan diminta foto bareng, mungkin mereka akan menolaknya. Benfica adalah salah satu tim raksasa Eropa asal Portugal yang justru melempem di Eropa dalam dunia. Dalam lima dekade terakhir, setelah mendapatkan trofi Piala Champions edisi 1961 hingga 1963, mereka tak sanggup lagi menancapkan kuku di area kompetisi bergensi antar benua biru ini. Seluruh pemain dan pendukung Benfica mendapat bayang-bayang kegagalan saat berada di partai puncak. Kepercayaan mistik pun beredar. Lantaran semua kegagalan ini bisa jadi merupakan kutukan Bella Goodman. Goodman adalah pelatih yang mengantarkan Benfica meraih dua gelar Piala Champions. Pria asal Hungaria ini harus meninggalkan klub setelah manajemen menolak menaikkan gaji sebagai bentuk apresiasi. Saat pergi dari klub, ia berkata, Benfica tidak akan memenangkan gelar Piala Eropa dalam waktu 100 tahun. Entah benar atau tidak, namun fakta menunjukkan dalam rentang waktu 50 tahun terakhir, Benfica tak kunjung meraih satu pun gelar di Eropa. Benfica gagal meraih gelar di kompetisi Liga Eropa setelah kalah dari Chelsea di final 2013. Berbagai upaya sebenarnya sudah dilakukan untuk menghapus kutukan ini. Manajemen klub meresmikan patung Goodman di depan Stadium Offline dan berkunjung ke makam Goodman di Wiena, Austria. Namun sepertinya kutukan ini masih terus menempel. Paktah terbaru, Benfica kembali memperpanjang kutukan Goodman. Pada final Piala Liga Eropa 2014 yang berlangsung di kota Turin, Italia, 14 Mei 2014 lalu, Benfica kembali takluk di partai final. Adalah tim dari Spanyol Sevilla yang memperpanjang rekor kutukan Goodman di Eropa. Benfica pun pulang tanpa gelar. Belanda dan Chile memastikan diri sebagai dua tim pertama yang berhasil lolos pada babak penyisihan grup B, Piala Dunia 2014. Ini berarti seang juara bertahan, Spanyol harus tersingkir hanya dalam dua laga penyisihan grup. Tampil sebagai juara bertahan, Spanyol tampil sangat buruk dan dipermalukan oleh Belanda dengan skor mencolok 5-1 dan takluk dari Chile dua gol tanpa balas. Dalam sepak bola, hal ini dikenal sebagai kutukan juara bertahan Piala Dunia. Setiap juara bertahan di edisi Piala Dunia sebelumnya jarang mampu mempertahankan gelarnya atau paling tidak membutuhkan perjuangan keras untuk dapat lolos dari babak penyisihan grup. Prancis contohnya, sang juara Piala Dunia 1998 ini harus tersisih dari fase penyisihan grup setelah kalah bersaing dengan Denmark, Senegal, dan Uruguay. Prancis pun berada di posisi buncit grup A. Begitu juga Italia, sang juara bertahan Piala Dunia 2006 secara mengejutkan terseyok-seyok di fase grup Piala Dunia 2010. Bli Azuri akhirnya tersingkir setelah di laga akhir grup F kalah 3-2 dari Slovakia. Akankah kutukan ini berlanjut di Piala Dunia Rusia 2018 nanti? Kita nantikan saja. Sederet pelatih hebat tim nasional Inggris seperti Bobby Robson, Terry Fennabels, Glenn Hoddle, atau Sven Goran Eriksson terlempar dari kompetisi besar akibat kutukan adu penalti. Dalam kurun seperempat abad terakhir, Inggris dipaksa pulang terlebih dahulu dari turnamen Euro 2012 setelah dikandaskan Italia lewat drama adu penalti di babak perempat final. Kegagalan ini semakin menambah panjang derita Inggris dalam drama adu penalti di ajang besar. Drama adu penalti seperti kutukan bagi The Three Lions. James atau nasib sial Inggris dalam adu penalti dimulai kalah babak semifinal Piala Dunia 1990. Menghadapi Jerman Barat, laga harus dilanjutkan ke babak tambahan dan adu penalti pun tak terelakkan. Dua dari lima eksekutor Inggris gagal melakukan tugasnya. Inggris pun tersingkir. 6 tahun kemudian, adu penalti seolah bukan kutukan bagi Inggris setelah mengalahkan Spanyol pada perempat final Euro 1996. Namun di babak semifinal, kutukan ini terulang. Mereka takluk dari Jerman dengan cara yang sama. Pun begitu di Piala Dunia 1998. Kali ini mereka takluk dari Argentina melalui drama adu penalti di babak 16 Mesat. Portugal menambah daftar panjang kutukan adu penalti Inggris. Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan dua kali mengempaskan Inggris melalui adu tendangan di babak perempat final Euro 2004 dan Piala Dunia 2006. Pemirsa itulah tujuh kutukan di dunia sepak bola versi on the spot. Sepak bola adalah salah satu cabang olahraga paling populer di dunia. Olahraga yang dimainkan 11 pemain dalam satu tim ini disukai oleh orang di seluruh dunia. Ini dibuktikan setiap ada pertandingan sepak bola yang digelar, banyak penonton yang datang memenuhi stadion untuk menyaksikan tim kesayangan di bertanding. Namun ternyata berbagai tragedi sering mewarnai cabang olahraga yang memiliki waktu pertandingan normal selama 2x45 menit ini. Seperti konflik antar supporter, faktor kesalahan manusia, hingga sebuah tragedi yang menewaskan para pemain sepak bola itu sendiri. Lalu seperti apakah tragedi yang pernah terjadi di sepak bola dunia? Berikut tujuh tragedi sepak bola di dunia versi on the spot. Tragedi Monchance 1958 merupakan tragedi yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidup oleh para pendukung kesebatan Manchester United. Pada tanggal 6 Februari 1958, sejumlah pemain MU baru saja kembali dari pertandingan Piala Eropa musim 1957-1958 melawan Red Star Belgrade di Biograd, Yugoslavia. Sebuah tragedi tragis terjadi setelah pesawat British European Airways yang membawa para penggawa setan merah mengalami kecelakaan. Pesawat tersebut kehilangan kecepatan yang menyebabkan pesawat tersebut tidak dapat lepas landas. Pesawat menabrak pagar dan melewati ujung landasan yang mengakibatkan sayap pesawat menabrak sebuah rumah penduduk. Akibatnya, 8 pemain Manchester United yang mendapat julukan Busy Bates tewas bersama sejumlah supporter dan wartawan. Sebanyak 20 dari 44 penumpang yang berada dalam pesawat itu tewas seketika dalam kecelakaan. Tragedi sepak bola di dunia selanjutnya terjadi di Port Said, Mesir. Tragedi ini menewaskan 74 orang dan ratusan orang lainnya luka-luka pasca laga antara Al-Masri dan Klub Jawara Al-Ali awal Februari 2012 lalu. Tragedi ini bermula ketika ribuan fans fanatik Al-Masri yang tidak terima tim kesayangannya ditepung 1-3 oleh Al-Ali langsung turun ke lapangan mengejar para pemain lawan dan menyerangnya. Selanjutnya, aksi pembakaran pun terjadi di luar stadion sebagai bentuk protes. Menurut staff medis setempat, korban yang tewas rata-rata dari pihak keamanan. Kekerasan dan kericuhan di sepak bola Mesir mulai meningkat pasca panasnya situasi politik di negeri Piramida. Tragedi Hillsborough merupakan salah satu tragedi sepak bola terburuk di dunia yang pernah terjadi dalam sejarah persepak bolaan Inggris. Insiden ini terjadi saat pertandingan semifinal Piala FA antara kesebelasan Liverpool melawan Nottingham Forest yang digelar di Stadion Hillsborough di kota Sheffield, Inggris pada 15 April 1989. Saat itu polisi khawatir dengan jumlah fans Liverpool yang begitu banyak di luar stadion. Hingga akhirnya pihak kepolisian membuka pintu gerbang utama yang menyebabkan banyaknya fans Liverpool masuk melalui gerbang itu secara bersamaan. Sementara kondisi di dalam stadion sudah penuh sesak dengan para penonton yang ingin menyaksikan pertandingan tersebut. Akibatnya para supporter tersebut menderita sesak nafas hingga menewaskan 96 orang dan 766 lain yang mengalami luka-luka. Tragedi sepak bola di dunia selanjutnya terjadi pada tanggal 29 Mei 1985. Tragedi yang terkenal dengan sebutan tragedi Hazel tersebut terjadi di tengah pertandingan antara Liverpool melawan tim raksasa Italia Juventus diajang Piala Champions yang saat ini bernama Liga Champions. Peristiwa ini bermula dari fans masing-masing klub yang saling mengejek dan melecehkan. Lalu tiba-tiba saja sekitar satu jam sebelum kick-off, kelompok huligan Liverpool menerobos pembatas dan masuk ke wilayah timpusi Juventus. Pendukung Juventus pun berusaha menjauh namun kemudian sebuah tragedi terjadi. Dinding pembatas di sektor tersebut robok karena tidak kuasa menahan beban dari orang-orang yang terus berusaha merangsak masuk dan melompati pagar. Ratusan orang tertimpa dinding yang berjatuhan. Akibat peristiwa ini, sebanyak 39 orang dinyatakan tewas dan 600 lebih lainnya mengalami luka-luka. Akibat peristiwa ini, tim-tim dari Inggris dilarang bermain di tingkat internasional selama 5 tahun lamanya. Pemirsa, itulah 7 tragedi sepak bola di dunia versi on the park.